Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan damat kali ini akan segera tercapai, amin Ya langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini, sekarang kita akan membahas dan mengolah Bagaimana cara mengecek dan membayar tagihan dari BBB Melalui aplikasi Primo Mbanking BRI Oke langsung to the point saja mengenai dari aplikasi Primo ini Kita tidak bisa melakukan pembayaran secara langsung Dari tagihan ataupun pembayaran BBB, pajak bumi dan bangunan Langsung dari aplikasi Primo nya Namun disini ada 2 metode yang perlu kalian lakukan Untuk melakukan pembayaran ataupun hanya sekedar mengeceknya saja Dan untuk rekomendasi pertama kita akan menggunakan dari aplikasi Shopee Dan yang kedua menggunakan dari Tokopedia Oke 2 aplikasi ini memang sering saya gunakan juga untuk melakukan pembayaran dari PDAM dan kredit-kredit Untuk pembayaran dari warga sekedar juga Yang mungkin meminta saya untuk melakukan pembayarannya Jadi untuk step pertama kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Shopee nya Ya silahkan kalian siapkan terlebih dahulu nomor objek pajaknya ya Kemudian sampai di halaman ini di utama halaman Shopee nya Pilih ke bagian menu pulsa dan tagihan di atas Yang sudah saya beri tanda Oke di klik sekali Kita akan langsung gercep ya Karena ini mungkin memakan durasi yang lebih lama Jika kita ataupun saya terlalu banyak untuk menjelaskan Ya disini langsung pilih dan scroll saja ke bawah Ya ada di bagian menu tagihan di menu BBB Diklik sekali Oke Ya disini perhatikan terlebih dahulu Ada 3 menu yang terjadi dari daerah Kemudian tahun Kemudian nomor objek pajaknya ataupun NOB nya Ya untuk daerah di atas kalian tinggal di klik saja Ini adalah riwayat pembayaran sebelumnya Diklik saja di atas Oke disini ada banyak sekali Ada Sulawesi Selatan dan ada daerah istimewa Yogyakarta juga Tinggal disesuaikan ya Untuk Jawa Tengah ataupun lokasi yang mungkin kalian tidak ada disini Ya Jawa Tengah khususnya Kalian tinggal cari-cari disini ya Misalnya saya akan melakukan pembayaran di Kabupaten Tegal Namun tidak ada disini ya pilihannya Jadi untuk seperti ini tinggal di Ketikan saja Daut Tengah ya BBB Jawa Tengah tinggal di klik Oke seperti ini Nah selanjutnya tahunnya 2023 benar Dan nomor objek pajaknya disini Kalian tinggal masukkan saja seperti ini ya Tinggal dimasukkan saja input 8 delar digit untuk nomor objek pajaknya Kemudian klik checklist di pojok kanan bawah Dan pilih lihat tagihan Oke disini kita akan menggunakan metode pembayaran melalui Brimo Nah disini ada banyak sekali informasi Silahkan disesuaikan untuk atas namanya Jika sudah sesuai Disini ada total tagihan juga 60.805 rupiah Dengan ditambahkan B-admin nya 5.000 dari zombie Oke disini saya anggap tahun sudah paham Langsung pilih ke menu lanjutkan di bawah Klik lanjutkan di bawah Kita akan menggunakan metode pembayaran Menggunakan aplikasi mbankingberry Ya sampai disini untuk metode pembayarannya Diubah terlebih dahulu Klik ke metode pembayaran Oke Kita akan dilakukan kalangan seperti ini Kemudian transfer bank disini ya Kalau tinggal di klik saja di atas Ya buat kalau mungkin ingin melakukan pembayaran Menggunakan Shopee Tinggal diisi saja Saldo di Shopee nya sesuai dari tagihan Kemudian pilih di Shopee saja di atas Kemudian klik konfirmasi ya Nanti pembayaran akan langsung di input secara otomatis Namun disini kita akan menggunakan bank BRI Untuk melakukan pembayaran Disini sudah pilih ke menu bank BRI Kemudian pilih konfirmasi di bawah Oke sudah terubah disini ya Langsung pilih ke menu bayar sekarang Di pojok kanan bawah Disini terkena biaya penanganannya Rp. 1.000 dengan totalnya Rp. 61.805 Klik ke menu bayar sekarang di pojok kanan bawah Ya kita akan menunggu Kita ambil kode virtual akun Yang muncul di Shopee ini ya Nah disini total Rp. 61.000 Kalian salin saja kode virtual akunnya Kemudian disini kembali dan masuk ke akun primonya Ataupun BRI mobile banking yang kalian miliki Kemudian login seperti biasa Menggunakan username dan password Soalnya di halaman ini Langsung pilih ke menu brief saja di atasnya Klik sekali Kemudian pilih pembayaran baru di bawah Ya disini saya sering melakukan pembayaran Jika memang tidak ada menu pembayaran di priva Ataupun BRIMO ya Ya kalian pilih ke menu pembayaran baru di bawah Kemudian tempelkan saja disini Kode virtual akun yang sudah kalian salin Dari Shopee Kemudian klik lanjut di bawah Oke totalnya Rp. 61.805 Dan disini pastikan saldo Kalau mencukupi untuk melakukan pembayarannya Saludnya langsung pilih ke menu bayar saja Dan masukkan pin dari BRIMO Ataupun MBANG BRI yang kalian miliki Kemudian cek secara berkala Mengenai tagihan yang sudah berhasil dipayarkan Nanti akan menampilkan halaman seperti ini ya Ya kita akan cek langsung disini Untuk tagihan yang sudah dipayarkan Ya telah lunas ya Seperti ini telah dipayarkan Untuk notifikasi dari Shopee nya Oke disini kita akan lanjutkan Menggunakan Tokopedia Untuk caranya mudah sekali Jadi sampai disini kita akan kembali terlebih dahulu ya Kita akan kembali Dan masuk ke akun aplikasi Tokopedia nya Oke kita akan masuk terlebih dahulu Dan untuk Tokopedia juga banyak sekali ya Riwayat pembayaran kredit angsuran saya Ya sampai disini langsung pilih ke menu Pajak BBB di bawah ya Bisa ataupun kalian bisa pilih ke menu top up dan tagihan Ya di atas Oke kemudian disini pilih ke menu Semua kategori di pojok kanan bawah Ya kemudian kalian tinggal di scroll Dan lihat disini layanan pemerintah Di pancak BBB di sebelah kiri Klik sekali Ya sesuai kan lokasi pilih klasternya Kalian ubah terlebih dahulu Ya Jawa Tengah ataupun DG Jakarta Kalimantan tinggal disesuaikan Kemudian kabupaten Oke kabupatennya disesuaikan juga Dan disini bayar BBB tahunnya Sudah benar kemudian isikan nobenya Ataupun nomor objek pajak Kemudian setelah terisi Klik menu cek tagian di bawah Oke disini sudah Menampilkan halaman seperti ini ya Untuk nabung emas tidak perlu di cek list ini Dan ini juga tidak perlu cek list Ataupun di cek list tidak apa-apa Kemudian langsung pilih ke menu Pilih pembayaran di pojok kanan bawah Oke seperti ini Ya untuk pembayaran yang lain Tinggal disesuaikan kode virtual akun Pilih ke menu lihat semua di pojok kanan atas Kita akan ubah menggunakan metode BRI ataupun BRIVA Ya klik ke bagian menu BRIVA disini Oke disini sudah terbayar Dan pakai kopai kita nonaktifkan Jika kalian sudah mengupen kopai Ya totalnya 60.805 rupiah Langsung klik bayar di bawah Oke disini sama ya Untuk metode pembayarannya Menggunakan BRIVA tinggal kalian salin saja disini Kode virtual akunnya Ya setelah tersalin Kembali Total tagihan disini Ada 60.805 rupiah ya Untuk dari pengguna Tokopedia Ya masuk pilih ke menu BRIVA Pembayaran baru di bawah Ya kalian pastikan saja disini Oke Tokopedia dan pilih lanjut Langsung di bawah Ya totalnya sudah terlihat Dan disini seperti biasa Pilih langsung bayar Kemudian intukkan saja pin dari BRIVA Ataupun Mbanking BRI yang kalian miliki Dan begitu untuk cara mengecek Ataupun melakukan pembayaran PPP Ataupun pajak bumi dan bangunan Melalui aplikasi BRIMO Dan lewat aplikasi dari Mbanking BRI Kurang lebih mohon maaf Semoga informasinya werenfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!